Tiga kios milik warga Desa Berenta, pesisir Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ludes, di Lahap, Sijago Merah, Sabtu Sore. Kebakaran terjadi dari tumpukan sampah di belakang kios yang dibakar oleh warga. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, hanya saja pemilik kios mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Inilah video amatir saat kobaran api membakar kios tempat usaha milik warga Desa Berenta, pesisir Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Madura. Api yang cukup besar menghanguskan tiga tempat usaha milik warga, salah satunya bengkel sepeda motor milik Safi'i, satu tempat las listrik milik Iudi, dan satu tempat pencucian sepeda motor milik Isan. Dugaan sementara api merembet dari tumpukan sampah di belakang bangunan kios yang dibakar, sehingga merembet ketiga bangunan kios. Satu jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil damkar milik Pemka Pamekasan datang ke lokasi. Kalau untuk sementara itu dari pembakaran sampah, pembakarannya sampah jadi merembet ke mana, ke bengkel ini. Ini apa saja kiosnya? Kenapa? Kiosnya kios, apa saja ini? Tahu ini akan ada tiga lokasi, bengkel las, bengkel motor, ramah buku. Jadi milik tiga orang ini, dari arah timur, selatan, belakang. Oh belakang bengkelnya? Itu permenangan dibasahi oleh warga sendiri atau langsung tantar? Warga sendiri langsung tanggap, polsek, kromil, semuanya langsung tanggap. Menerima laporan dari warga bahwa sana ada bengkel, pembakaran. Akhirnya saya telpon untuk itu yang terkait pemadam, polsek, paramil, dan semua akhirnya cepat direspon. Tapi ya karena bahannya mudah terbakar, cepat habis. Untuk penyebabnya, informasi dari warga, asal mulanya dari bakar sampah. Itu saja bakar sampah, mungkin aminnya kencang, mengarah ke bengkel yang bahannya dari bambu. Oke, kerugian dan pergiraan dan? Nah itu lagi ditanya ke pemilik bengkelnya, berapa kerugiannya ada tiga bengkel. Tiga bengkel, bengkel motor, sama tujian motor. Apakah ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Tak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini. Hanya kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Karena peralatan di dalam tempat usaha bengkel ini hangus terbakar. Dari Pemengkasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Adi, Madura Channel, melaporkan. Terima kasih.